Penasaran kan? Apa yang terjadi di balik misa online? Persiapannya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Nah untuk itu simak video ini ya Di balik layar misa online Sama seperti misa biasanya tentunya Yang harus dipersiapkan pertama-tama ialah Bahan-bahan ekaristi yaitu anggur dan hosti juga Dan juga buku-buku misa serta peranti-peranti liturgi lainnya Nah kemudian setelah menyiapkan itu Tim streaming menyiapkan kamera Untuk mengambil gambar ekaristi Kemudian juga dari kamera itu ditransmisikan ke laptop Di laptop dimasukkan ke dalam software broadcasting Itu biasanya bisa memakai Vmix atau juga OBS Dan juga macam-macam software broadcasting lainnya Dan disini kami menggunakan aplikasi Vmix Kemudian untuk internet kami menggunakan router Menggunakan SIM card dari Telkomsel Nah para romo juga yang akan mempunyai ekaristi Tentu harus mempersiapkan diri mulai Mersiapkan misanya dan penghalang lain yang perlu disiapkan Sedangkan tim streaming terus mengatur preset-preset yang digunakan untuk streaming nantinya Nah jadi petugas streaming itu mengatur kamera, mengatur software broadcasting dan juga mengatur audio Audio juga perlu disiapkan karena audio juga salah satu bagian penting dalam broadcasting ini Dan misa berjalan seperti biasa Sambil terus dipantau kapan harus memunculkan ini, kapan harus memunculkan itu Nah kira-kira seperti yang adalah digambar Itulah yang terjadi selama misa online Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax